Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bro kali ini saya akan berbagi tips pengalaman saya cara menanganin cana limbata kena jamur jadi ikan dua cana limbata ini kena jamur nah itu bisa kelihatan kan warna putih di badannya itu awalnya ketularan yang satunya ini jadi dia menular karena ini satu tank disekat nah ini langsung saja kita proses pengobatan saya menggunakan agriplafin kita siapkan wadah dulu airnya jangan terlalu banyak sedikit saja Hai nah kalau udah dikasih agriplafin sampai warnanya kuning ikannya kita rendam dulu selama kurang lebih lima menit Hai nah sambil kita siapkan kisu atau kain yang halus kita gosokkan badan ikan yang kena jamur pelan-pelan ya Bro jadi jangan terlalu kasar nanti ikannya loncat hai 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 nah seperti ini bro jadi kita gosoknya juga searah jangan berlawanan nanti sisinya yang rusak hai 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 Oke Bro ini ikan pertama sudah beres Hai lanjut ikan kedua bro Hai juga sama ya dirim dulu habis itu kita gosok pelan-pelan Hai nah setelah dua ikan ini kita gosok kita diamkan selama kurang lebih 30 menit bro sambil kita menunggu kita siapkan akwariumnya yang mau buat karantina jadi kita cuci dulu nah ini akuarium udah saya bersihkan udah saya siapkan daun ketapang dan udah saya kasih obat agriplafin kemudian kita masukkan ikannya ke dalam akuarium yang sudah disediakan Hai setelah kedua ikan kita masukkan ke akuarium kita tunggu selama kurang lebih 3 atau 4 hari ya Nah ini hari pertama kita biarkan saja nanti kita kasih pakan cacing tuh kelihatan bekas jamur yang kena obat agriplafinnya di hari kedua kita pantau untuk pergerakan ikan apakah masih kelihatan jamurnya atau sudah memudar ini ikannya kelihatan ya Nah yang satunya masih terapung di permukaan air di hari ketiga kita selalu pantau perkembangan ikan apakah masih kelihatan jamurnya atau sudah mulai memudar disini ikan yang pertama masih terapung di permukaan air artinya ini masih sedikit stres karena jamur yang ikan satunya udah mulai di dasar air perati ikannya udah mulai sehat yang satu ini ya dan ini hari keempat saya tadi udah kuras airnya nggak sempet mau videokan ya jadi saya ganti airnya itu 70% itu masih kelihatan kuning-kuning obatnya nah perkembangan ikan hari keempat sudah mulai membaik yang satunya juga udah di dasar air yang satunya juga udah mulai respon berarti ini manjur ya obatnya dan cara penanganannya sangat tepat dan kita selalu pantau tiap harinya untuk perkembangannya dengan dikasih makanan entah itu cacing atau ulat Hongkong disini saya sudah menggoda pakai ulat Hongkong yang satu ini udah respon aktif yang satunya masih malu-malu ya tuh lihat masih dia masih bersembunyi nah mungkin cukup sekian teman-teman cara menanganin ikan cana limata yang berjamur semoga dari pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-temannya dan silahkan dicoba yang penting jangan sampai jamurnya itu terlalu banyak ini karena masih sedikit jadi saya cepat penanganannya oke teman-teman itu saja saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam air amis oke teman-teman